Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberitahu kalian bagaimana cara menuyul aplikasi Tepibok Bagi yang penasaran dengan cara menuyulnya silahkan simak video ini sampai habis ya Oke langsung aja kita masuk ke cara menuyulnya ya Tetapi bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan video terbaru tentang cara menuyul aplikasi lainnya Dan like juga ya supaya channel saya cepat maju Disini sebelum menuyul poin saya masih 4560 Buat cara menuyulnya kita tinggal masuk ke menu Mi Lalu kita masuk ke invite frame Terus kita tinggal copy kode undangannya ya Caranya tuh tinggal dipencet aja gini Oke kita klik copy Oke seperti biasa karena menggunakan kode referral Kita pergunakan aplikasi B saja ya sup untuk menuyulnya Disini tinggal cari aplikasi Tepiboknya Ini dia Tepiboknya kita tinggal buka aja Yang pertama kita masuk ke nomor klon dulu ya Kita ke klon banyak aja Ini untuk mengklon pertama kita biarkan satu Terus kita tambah nomor kloning dipencet Dipencet dan dipencet juga Terus kita klik OK Untuk namanya Supaya tidak terdeksi kita ganti Tuyul aja Dan klik OK Terus ganti warna icon juga Kita OK Terus kita geser lagi Masuk ke opsi privasi Kita klik matikan akses ke kontak Matikan akses kalender Matikan akses ke telepon dan SMS Terus geser lagi Ganti Android ID nya juga Kita custom terus klik mengacak IMEG nya kita custom lagi Dan mengacak Yang di sebelah kanan MC nya juga kita acak Terus menunjukkan SIM operator Ganti alamat match wifi nya Seperti tadi juga kita acak Pokoknya setiap bikin aplikasi Klon kita harus mengacak ya Terus kita klik custom lagi Mengacak Dan acak merk tipe HP Terus masuk ke opsi clone Mode clone nya kita ubah menjadi manifest aja Skip native libraries nya kita nyalakan Beser ke bawah lagi Terus kita masuk ke mode aman Mode amannya juga diaktifin Terus masuk ke opsi penyimpanan Penyimpanan yang terakhir Install di memory eksternal Kita nyalakan Matikan akses foto Matikan Nyalakan Penyimpanan pengalian penyimpanan internal Kita Bolehkan saja Dan masuk ke bawah Opsi Hapus chat Hapus chat saat keluar Biar enggak kepenuhan HP nya Ini clone yang kedua Ini clone yang kedua Terus Opsi privasinya kita acak-acak lagi aja Biar enggak Ketestek Oke acak-acak semua ya Android IMEI MC Wifi Dan bluetooth nya Oke kita Acak ya Dan kita install yang tuyul kedua Terus kita tinggal install yang kedua ya Pokoknya kalau kalian mau nuyul Ulangi saja cara yang kedua ini Oke tuyul 1 dan tuyul 2 nya sudah terinstall ya Sebelum nuyul kita Nyalakan mode terbang dulu Tunggu baru saat dan matikan Baru kita buka aplikasi tuyul nya ya Dan langsung dibuka Karena IP nya bisa ketahuan nanti kalau nuyul Langsung saja di aplikasi tuyul nya kita Get the money Terus kita login pakai facebook Kalau Hasil clone aplikasi B itu cuma bisa pakai facebook Enggak bisa pakai google Jadinya harus punya akun facebook banyak ya Langsung saja kita klik lanjutkan Oke kita add invite kode Biar referral nya masuk Kita tinggal paste in kode yang tadi Kita klik get Oke add invite kode sudah berhasil Di aplikasi yang pertama Terus kalau mau nuyul lagi Kita tinggal klik home Terus nyalain mode terbangnya lagi Dan matikan Baru kita bisa buka tuyul duanya Ini kayak tadi lagi Tinggal get the money Terus masukin akun facebook yang berbeda dari sebelumnya ya Terus kita lanjutkan lagi ya Nah kita di yang kedua ini Add invite kode lagi Biar bisa nuyul banyak sekaligus di satu hp Terus kita klik get Disini berhasil ya Enggak ada kata gagal Kita tinggal cek di aplikasi Tepibok pertama kita Setiap itu Setiap in aplikasi juga Nyalain mode terbang ya Tinggal matikan Kita baru bisa buka Tepibok kita yang asli Jangan langsung dibuka Kita harus nyalain mode pesawat dulu Biar gak kedeteksi di aplikasi Tepibok ini Kita refresh ya Terus ini di Tepibok kita yang asli Kita tinggal masuk ke friendlist ya Disini kita sudah nuyul dua kali Tadi nuyul pertama Ini ya kita tadi Saya tadi nuyul yang kedua Dan ketiga Biar dapat poinnya Kalian harus nyalain Misi di akun tuyul tersebut ya Selama 3 hari aja Baru bisa mendapatkan poin Oke begitu saja Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton